Kita ucapkan selamat datang untuk Bapak Bupati kita yang kita cintai Bapak Haji Arief Sugianto SHMH Mana temuk tanya buat Pak Bupati Dan juga ada Ibu Wakil Bupati Ibu Haji Haristawati Purwanisi SST Loh, tak pikir siapa tadi Bapak Bapak Ini sekedar teman-teman tau ya Ini bukan karena di depan Loh, ini dadain Pak Bupati atau dadain Onciki? Waduh, ini pelanggaran ini Malah dadain Onciki loh Saya cuma ingin sampaikan kepada teman-teman Beruntunglah punya pemimpin seperti beliau berdua ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kenapa? Saya ini sudah keliling di si anteran negeri ini, betul ya? Dari Aceh sampai Papua Tapi jarang terjadi Bahkan mungkin baru kali ini menekal indah ya Yang namanya Bupati Wakil Bupati bersanding datang nonton konser baru ada di Kebumen Ada teman saya juga, Akib Ardiansa disitu Sudah jauh-jauh datang di Putra Kebumen Pak Bupati Sebelum Pak Bupati menyampaikan sesuatu Saya pengen tanya sama Ibu Wakil ya Menurut Pak Bupati Cinta itu kodraknya Harus disampaikan Ini kalau kita punya perasaan cinta nih Pak Bupati kan dulu pernah Pernah Waktu suka-sukaan dulu sama Ibu Pak Bupati itu tipe yang Tipe yang agresif Menyampaikan perasaan Dalam artian cinta itu harus disampaikan Atau cinta itu sebenarnya Bisa dipendal Bisa dipendal Itu selesai Kalau Bupati kayak gini repot ya Dipendal ya Jadi gak harus nembak itu Gak harus istilah zaman dulu kan nembak itu Betul Gak harus ya Kalau yang punya nyali pasti ditembak Yang punya nyali Berarti Pak Bupati ini punya nyali apa enggak Tipe yang dipendal Oke Ijin Kalau non sewa Kalau bu wakil Dulu Sama suami ditembak apa gimana Ditembak Oke Ini bu wakil Zaman sekarang kan era digital Ya Sekarang itu betul-betul Laki-laki perempuan Sama lah istilahnya gitu Ya Sekarang kalau ketemu cewek Gak bisa ngobrol sekarang sama cewek itu Kamu lagi ngapain Gak ngobrol Ya enggak Ya Nah bu wakil Menurut bu wakil sekarang Menurut bu wakil Kalau cewek nembak cowok itu Lumrah gak Lumrah gak Tidak lumrah Gak lumrah Jadi cewek itu harus ditembak Bukan nembak Lumrah 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 Oh ini ketahuan Ini mesti dulu ditembak terus Ini kayaknya Pak Bupati Dulu lebih banyak ditembak Daripada nembak ini sebenarnya Kalau cowoknya Ini lumrah nih Baik Pak Bupati Nanti kita minta Pak Bupati Kita nyanyi sama-sama Boleh? Baik Pak Bupati Saya ingin sampaikan kepada teman-teman Khususnya yang masuk jomblo Yang masuk jomblo Mana yang masuk jomblo Ingat Saya ingatkan Ya Sekarang eranya sudah Era digital Semua serba cepat Betul gak? Beda kayak jaman Pak Bupati dulu Pak Bupati dulu Kalau Waktu mau pacaran tuh Lewat rumahnya Nengok dulu Ada yang jaga apa enggak Ya kan? Bapaknya ada enggak Gitu kan? Di sekolah Kalau sekarang enggak Ada media sosial Sekarang sudah terkoneksi Siapa dengan siapa Betul gak? Teman-teman sudah bisa Menghubungi Pak Bupati Melalui Instagram Melalui apa tuh? Facebook dan sebagainya Sekarang udah sempat cepat Nah Dalam konteks yang saya sampaikan tadi Kalau punya perasaan terhadap seseorang Jangan pernah Anda tunda-tunda Untuk menyampaikan perasaan Anda Sampaikan perasaan Anda Kenapa? Jangan sampai Anda sibuk mencintai Anda sibuk menyayangi Tapi ujung-ujungnya jodohnya dengan teman Anda sendiri Ada yang sebenarnya? Bapaknya Prima ya Kita jadi buat Apa ya? Bapaknya Sudah saya pilih Pak Bupati Pak Bupati Berapa saat itu Tidakkan kita Tidak terlihatmu Tidak terlihatmu Tidak terlihatmu Maafkanlah Sekali lagi Terlihat sama-sama Oh Maafkan aku Tidak terlihatmu Berapa saat itu Jangan terlihatmu Tidak terlihatmu Tidak terlihatmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!